Jodoh si Matukeranjang jilid 18. Nah, jadi yang merasa tidak berbahagia, kemudian yang mengejar-ngejar kebahagiaan, bukan lain adalah hati akal pikiran yang bergelimang nafsu, yang menamakan diri sendiri si aku yang mengaku aku, kalau begitu, kek, kebahagiaan itu sudah ada pada kita. Akan tetapi karena kita tidak merasakannya, kenapa kita tidak merasa berbahagia walaupun tidak ada apa-apa yang mengganggu itulah kelemahan kita manusia. Dalam keadaan sehat tanpa ada gangguan penyakit, jarang ada orang yang menyadari kesehatannya dan kalau dia terganggu penyakit, barulah dia membayangkan betapa senang dan indahnya kalau dia sehat. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, yang membuat dia merana dan merasa tidak berbahagia, dia menjadi khas akan kebahagiaan. Selama hati akal pikiran masih bergelimang nafsu, kita akan selalu haus akan sesuatu yang lebih, dan tidak pernah merasa puas dengan yang ada. Pengejaran akan sesuatu yang lebih, yang dianggap akan membahagiakan itulah penghancur kebahagiaan itu sendiri, air. Nah, kalau begitu, biang keladinya adalah nafsu, kek. Pantas saja para cerdik pandai bertapa dan mengasingkan diri untuk mengendalikan nafsu, untuk memerangi nafsunya sendiri, siapa yang berhasil? Bagaimana mungkin hati akal pikiran yang bergelimang nafsu ini dapat melakukan usaha untuk membersihkan diri sendiri dari gelimangan nafsu? Kita hanya akan terseret dalam lingkaran setan, orang muda. Hasil usaha dari nafsu tentu saja juga masih mementingkan diri sendiri, berpamrih, dan bahkan akan memperkuat cengkeraman nafsu. Kita sebagai manusia hidup tak mungkin melenyapkan nafsu. Kita membutuhkan nafsu untuk hidup. Tanpa adanya nafsu, kita tidak akan menjadi manusia, wah, wah. Kalau begini bagaimana, kek? Nafsu mencelakakan kita, akan tetapi kita tidak dapat hidup tanpa nafsu. Lalu bagaimana nafsu laksana api, orang muda? Kalau menjadi pelayan, dia akan amat berguna, sebaliknya kalau menjadi majikan, dia akan berbahaya. Nafsu itu pelayan yang setia dan majikan yang kejam. Nafsu adalah alat, harus kita peralat, maka akan nampak kegunaannya. Akan tetapi, sekali dia yang memperalat kita, akan bina salah kita. Jadi, nafsu harus kita pertahankan sebagai pelayan, jangan sampai menjadi majikan, tapi, bukankah usaha kita adalah usaha hati akal pikiran yang bergelimang nafsu? Lain siapa yang akan mampu mempertahankan agar nafsu menjadi alat atau pelayan kita, memang lemah. Biarpun kita waspada dan menyadari tetap saja kita tidak akan kuat melawan desakan nafsu kita sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya kekuasaan yang akan mampu mengembalikan nafsu kepada tugasnya semula, hanyalah Seng Maha Pencipta. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu, karena kekuasaan Tuhan pula yang menciptakan nafsu sebagai alat manusia hidup di dunia, Tuhankah yang menciptakan nafsu yang membuat manusia menyeleweng dan menjadi jahat kakek itu tertawa. Hahaha, kau kira siapa? Segala yang ada di alam maya pada ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, dari yang terkecil sampai terbesar, dari yang terlembut sampai yang terkasar, segala ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan yang buruk dan jahat? Hush, kita yang mengatakan buruk dan jahat karena kita tidak tahu, dan pengetahuan kita hanya pengetahuan si aku yang selalu ingin senang dan ingin enak. Bagaimana kita mengetahui atau mengerti akan kehendak Tuhan lalu bagaimana harus kita lakukan agar kekuasaan Tuhan mengendalikan nafsu kita dan mengembalikannya kepada tugasnya yang benar kita justru tidak melakukan apa-apa. Kalau kita melakukan apa-apa, berarti kita tidak pasrah kepada Tuhan. Kita menyerah saja dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketawakalan dengan iman. Kalau sudah begitu, kalau kita sudah menyerah dengan sebulatnya, maka segala yang menimpa diri kita, kita terima sebagai sesuatu yang dikehendaki Tuhan, dan tidak akan ada keluhan keluar dari batin kita. Yang ada hanya penyerahan mutlak dan puja-puji bagi Tuhan Maha Kasih, puji syukur yang tiada berkeputusan. Kalau sudah begitu, kita tidak butuh kebahagiaan lagi. Bimbingan Tuhan itulah kebahagiaan, cinta kasih Tuhan itulah kebahagiaan, cahaya Tuhan itulah kebahagiaan, jauh di atas senang susah, tak dapat dinilai, tak dapat digambarkan. Pada saat itu, terdengar teriakan dari bawah puncak. Akan tetapi karena Heihei masih penasaran mendengar ucapan terakhir tadi, dia mengejar dengan pertanyaan. Kakek yang baik, kalau kita hanya pasrah saja, tidak melakukan usaha apapun, benarkah itu hoboho, itu pemalas namanya. Dan orang seperti itu berdosa besar, hendak memperalat kekuasaan Tuhan. Tentu saja tidak. Kita manusia ini hidup, bergerak, serba sempurna dan lengkap dengan jasmani, hati dan akal pikiran. Kita harus berusaha, berikhtiar sekuat tenaga. Namun, semua usaha kita itu berlandaskan penyerahan kepada kekuasaan Tuhan. Jelaskan Heihei, manusia jahat penyebab kesengsaraan kami, hendak lari kemana engkau bentakan ini terdengar dari bawah puncak dan tak lama kemudian orangnya pun muncul. Ketika Heihei melihat orang itu dia terbelalak kaget dan heran. Yang muncul itu adalah laki-laki sebaya dia yang cebol, bermuka hitam, matanya sipit, hidung besar dan bibir tebal, orang muda buruk rupa yang pernah dijumpainya, suami wanita yang cantik manis dan lincah itu. Tentu saja dia merasa heran mengapa laki-laki itu mendaki puncak dengan sikap marah-marah, dan dengan gerakan gesit laki-laki itu melocok dan berdiri tak jauh dari situ dengan tangan kiri bertolak pinggang dan tangan kanan memegang busur dan beberapa batang anak panah. Kini dia mengamangkan busur dan anak panah itu kepadanya. Heh, pengecut metuk keranjang. Bersiaplah engkau untuk mampus. Aku sengaja datang untuk mencabut nyawamu dengan anak panah ini, agar engkau tidak lagi meracuni hati wanita. Hei-hei menoleh ke kanan kiri dan belakang. Tidak ada orang lain di situ kecuali dia dan kakek tua renta tadi yang masih duduk di atas batu. Tidak mungkin kakek itu dimaki perayu metuk keranjang yang meracuni hati wanita. Jadi, dialah yang dimaki. Makian metuk keranjang bagi dia tidak menjadi soal. Dia sudah terbiasa dengan itu, bahkan dia dijuluki pendekar matuk keranjang oleh banyak tokoh perselatan. Akan tetapi, sekali ini dia penasaran. Dia tidak merasa mengganggu dan merayu wanita, kenapa si buruk rupa ini datang-datang memakinya. Ketika dia bertemu dengan istri si buruk rupa itu, dia pun tidak merayunya walaupun dia sempat bercakap-cakap sejenak. Hei-hii, saudara yang baik. Siapakah yang engkau maki-maki itu tanya hei-hei sambil melangkah maju. Siapa lagi kalau bukan engkau? Masih pura-pura bertanya lagi ehaha? Apa salahku manusia ceriwis, metuk keranjang? Engkau telah menggoda istriku, merayu istriku dan meracuni hatinya bohong. Aku tidak melakukan hal itu. Kami hanya bercakap-cakap biasa saja bantah hei-hei. Dalam keadaan biasa, tuduhan seperti itu tentu hanya akan dihadapi dengan sikap main-main. Akan tetapi, sekarang di situ terdapat kakek tua renta yang baru saja memberi penerangan pada batinnya. Dia merasa malu mendengar tuduhan itu yang dilakukan di depan kakek tua renta yang arif bijaksana itu. Engkau masih hendak membantah. Begitu istriku bertemu denganmu, ia telah sama sekali berubah. Ia tidak lagi mau melayaniku dengan manis budi, ia selalu cemberut, marah-marah dan setiap kali membicarakan engkau matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri dan ia mengatakan bahwa engkau amat menarik hatinya, menimbulkan kegembiraan hatinya dan sebagainya lagi. Huh, tentu engkau telah mempergunakan ilmu hitam guna-guna untuk merayu dan menjatuhkan hatinya, tidak sama sekali. Bohong itu tanda seru kata Heihei, akan tetapi laki-laki pendek muka hitam yang amat cemburu itu, sudah memasang tiga batang anak panah pada busurnya. Engkau mampuslah bentak laki-laki itu dan sekali menarik busur dan melepaskan tali busurnya, tiga batang anak panah itu meluncur dengan amat cepatnya ke arah tubuh Heihei. Heihei tahu bahwa laki-laki itu memiliki tenaga besar. Pernah dia mendemonstrasikan tenaganya ketika mereka saling bertemu. Laki-laki itu menekankan jari-jari tangannya, pada batu dan telapak tangannya meninggalkan bekas sedalam 2 cm pada batu itu. Maka, kini serangan anak panah itu tentu saja mengandung tenaga yang hebat, melihat cepatnya tiga batang anak panah itu menyambar seperti kilat cepatnya. Namun, tidak terlalu cepat bagi Heihei. Dengan mudah saja, Heihei meloncat ke kiri dan bahkan masih sempat menendang ke arah anak panah yang menyambar tadi sehingga dua batang di antaranya terlempar ke atas. Awuh tanda seru terdengar keluhan lirih dan ketika Heihei menengok matanya terbelalak. Ternyata, tanpa diketahuinya, kakek tua renta yang tadi duduk di atas batu, telah turun dari batu dan agaknya melangkah menghampirinya. Oleh karena itu, ketika sebatang di antara anak panah yang menyambarnya tadi luput, anak panah itu meluncur terus dan tahu-tahu kini menancap dada kakek tua renta itu. Kakek itu mengeluh lirih dan terjengkang, roboh telentang di atas tanah. Bukan hanya Heihei yang terbelalak dan terkejut. Juga laki-laki pendek muka buruk yang melepas anak panah, terbelalak dan berseru, ya Tuhan tanda seru dan dia sudah berlari menghampiri kakek itu dan berlutut di dekatnya. Muka yang hitam itu nampak kelabu, tanda bahwa dia pucat sekali melihat betapa anak panahnya menembusi dada sampai ke punggung. Duhai, kakek, ah, aku tidak sengaja, airh, kenapa begini jadinya? Kakek, aku menyesal sekali, aku mohon ampun, kek, laki-laki muka buruk yang tadi marah-marah, kini menangis dan merintih minta ampun kepada kakek itu. Heihei menghampiri dan sekali lihat saja dia pun tahu bahwa tidak mungkin sama sekali mengobati kakek itu yang dadanya sudah tertembus anak panah. Dia pun berlutut dengan prihatin sekali. Kakek itu tersenyum. Senyum yang ikhlas dan tenang. Dengan matanya yang masih bersinar, dia memandang kepada laki-laki muka buruk itu dan berkata lemah. Semoga Tuhan mengampunimu, nak. Aku, aku maafkan engkau, heihei merasa terharu bukan mein. Selama hidupnya, baru sekarang dia bertemu dengan orang seperti kakek ini. Begitu lemah lembut, begitu arif bijaksana, begitu sabar dan begitu pasrah kepada kekuasaan Tuhan. Kek, panggilnya lirih sambil mendekat. Kakek itu menoleh kepadanya. Kau, orang muda. Kau, tolong ambilkan segulung tulisan yang berada di saku jubahku sebelah kiri, dia bergerak lemah. Hei hei segera memenuhi permintaannya dan benar saja, di saku jubah sebelah kiri dia menemukan segulung kertas berisi tulisan huruf-huruf yang indah halus. Ujung gulungan kertas itu sudah bernoda darah. Orang muda, maukah engkau memenuhi permintaanku yang terakhir? Tanda tanya kata pula kakek itu. Si muka buruk cepat berkata, Kakek, serahkan tugas itu kepadaku. Demi Tuhan, aku akan memenuhi pesanmu untuk menebus dosaku kepadamu. Kakek itu menoleh kepadanya dan tersenyum. Asal engkau tidak lagi pencemburu dan pemarah, dosamu akan tertembus, lalu dia memandang lagi kepada hei hei. Kau simpanlah gulungan kertas ini, dan kelak, kalau ada kesempatan atau kalau kebetulan engkau lewat dinanking kau berikan kertas-kertas ini kepada seorang di antara dua menteri bijaksana, yaitu menteri Yeang atau menteri Chang. Suara kakek itu melemah, lehemnya terkulai dan dia pun menghembuskan napas terakhir. Kakek tanda seru pemuda rendek itu menangis menggerung-gerung seperti anak kecil. Ampuni aku, kek. Aku tidak sengaja membunuhmu, ampuni aku, hei hei bangkit berdiri dan menyimpan gulungan kertas ke dalam saku bajunya sebelah dalam. Kemudian dia memandang kepada laki-laki yang masih berlutut dan menangisi kematian kakek itu. Hem, apa gunanya kau tangisi lagi? Menangis pun tidak akan menghidupkannya kembali, juga tidak akan dapat mencuci darah dari anak panahmu itu mendengar ini. Laki-laki itu makin mengguguk. Tiba-tiba dia meloncat dan menghadapi hei hei dengan air mata masih berlinang. Pelunjuk kirinya menuding ke arah muka hei hei. Kau, kau lah biang keladinya sehingga aku membunuh kakek yang sama sekali tidak ku kenal dan tidak bersalah ini. Engkau yang mula-mula meracuni istriku, membuat aku marah. Kemudian, ketika aku menyeramu, kembali engkau lah yang mengelak sehingga anak panahku mengenai kakek ini, hei hei nerasa betapa perutnya menjadi panas. Orang ini sungguh tidak tahu diri, pikirnya. Kalau hanya dia dituduh nacuk keranjang dan merayu istrinya, hal itu dapat diahadapi sambil main-main. Akan tetapi sekali ini lain. Cemburu yang tak berdasar dari orang ini telah menjadi sebab kematian kakek yang arif bijaksana dan luar budi itu. Dia pun mulai marah. Hem, kalau menurut engkau, ketika engkau memanahku, aku harus menerima anak panahmu itu tanpa mengelak agar dadaku ditembus dan aku mati konyol, begitukah? Engkau sungguh seorang yang tolol, kepala batu, pencemburu besar. Sungguh mati, aku heran sekali mengapa istrimu dapat mencinta seorang laki-laki tolol macam engkau laki-laki cebol yang mukanya buruk itu melototkan matanya yang sipit dan hidung. Yang besar itu berkembang, mengamangkan busurnya yang terbuat dari baja dan menghardik. Metukeranjang busuk. Sebelum bertemu denganmu, istriku amat sayang kepadaku, akan tetapi sekarang ia berubah, pemarah dan sikapnya tidak manis lagi. Engkau tentu telah mengguna-gunainya. Sekarang, engkau pula yang menyebabkan aku membunuh kakek tidak berdosa ini, maka kalau tadinya aku hanya hendak membunuhmu, Sekarang aku harus membunuhmu dua kali setelah berkata demikian, dia menerjang dengan busurnya dan terdengar suara berdesing saking kuat dan cepatnya busur itu dia gerakan. Sehingga busur itu menyambar ke arah kepala Hei Hei yang bergerak mundur dengan tenang sehingga busur itu menyambar tempat kosong. Kini kakek yang pendek itu menyusul, menendang ke arah pusar. Kembali Hei Hei mengelap ke samping, dan sekali ini kakinya mencuat, tepat menendang pinggir sambungan lutut kanan lawan dan si pendek itu pun tertelanting. Akan tetapi dia meloncat bangun kembali dan menjadi semakin marah. Engkau matuk keranjang, engkau jahwe acat, penjahat cabul, ku bunuh engkau teriaknya dan dia menyerang kalang kabut dengan penuh kebencian. Sebetulnya Hei Hei juga marah sekali karena orang ini telah membunuh kakek bijaksana, walaupun dia tahu tidak sengaja. Akan tetapi dia teringat akan istri si pendek ini, wanita yang manis budi dan lincah jenaka, dan dia pun merasa kasihan kepada si pendek ini. Betapa sengsaranya si buruk rupa ini memiliki istri secantik itu. Tentu selalu tersiksa hatinya oleh cemburu karena merasa rendah diri, merasa bahwa istrinya terlalu cantik baginya, tidak sepadan. Dia dapat membayangkan betapa si buruk rupa ini setiap saat akan dibakar cemburu, setiap kali istrinya bicara dengan pria lain, bahkan setiap kali istrinya dipandang pria lain. Dan semakin besar cemburu dan pemarahnya, istrinya tentu akan semakin berani bersikap genit dan manis kepada pria lain, walaupun hal itu hanya dilakukan untuk memancing cemburu suaminya. Dengan tingkat kepandainya yang jauh lebih tinggi, beberapa kali hei-hei merobohkan lawan tanpa melukainya. Si cebol buruk rupa itu diam-diam terkejut dan kagum sekali. Tak disangkanya bahwa pemuda yang dianggapnya penjahat cabul macu keranjang dan yang akan dibunuhnya itu sedemikian lihainya sehingga busurnya tak pernah dapat menyentuhnya, bahkan sebaliknya berulang kali dia roboh, walaupun tidak sampai terluka parah. Namun, teringat akan istrinya yang disangkanya tergila-gila kepada pemuda itu, setiap kali roboh, dia bangun kembali dan menyerang lebih dasyat. Hei-hei merasa jengkel juga akan kekerasan hati lawannya. Sungguh tak tahu diri. Seharusnya orang itu tahu bahwa dia telah bersikap lunak dan tidak melukainya, kenapa masih nekat terus menyerang seperti babi buta? Diam-diam hei-hei mengerahkan kekuatan sihirnya, kemudian membentak dengan suara nyaring. Heh, cebol pemarah, lihat istrimu datang. Engkau masih berani marah-marah si cebol terkejut dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ketika dia memandang lagi kepada lawan, dia terbelalak. Kiranya yang berada di depannya adalah istrinya, dan pemuda tadi sudah lenyap entah kemana. Seketika tubuhnya menjadi lemas dan busur itu terlepas dari tangannya. Dia memandang istrinya dengan bingung dan mulutnya hanya mampu berkata heran. Kau, kau, di sini tanda tanya dia tadi meninggalkan istrinya tanpa memberitahu kemana. Siapa tahu istrinya telah menyusul. Istrinya yang cantik itu lalu mengambil busur yang dilepaskannya tadi. Wajahnya cemberut marah. Engkau ini suami tolol, selalu cemburuan dan marah-marah, sungguh menyebalkan hatiku dan istri yang cantik itu lalu memukul-mukulkan gendawa itu kepada suami. Plak! Plak! Plak si cebol berusaha menangkis dan mengelak, sama sekali tidak berani melawan walaupun dia tahu istrinya tidak pandai silat. Akan tetapi sungguh mengejutkan hatinya. Biarpun dia sudah mengelak dan menangkis, tetap saja gendawa itu mengenai tubuhnya, di kepala, di pundak, di punggung, paha dan mendatangkan rasa nyari yang cukup membuat dia berteriak-teriak. Sudah! Sudahlah! Aku mengaku bersalah maafkan aku teriaknya sambil satu berusaha melindungi kepalanya. Akan tetapi istrinya terus saja memukulnya sampai dia babak belur. Aku istrimu yang selalu setia, akan tetapi engkau menuduh yang bukan-bukan. Bersumpahlah engkau bahwa engkau tidak akan menuduhku lagi. Aku bersumpah, aku bersumpah laki-laki cebol itu berkata. Tiba-tiba, setelah pemukulan dengan busur itu dihentikan, terdengar suara ketawa bergelap dan ketika suami itu mengangkat muka memandang, istrinya sudah lenyap dan di depannya berdiri pemuda tadi yang melemparkan busur ke depan kaknya. Eh, bagaimana ini? Di mana istriku tanda tanya dia menjadi bingung sekali, melupakan semua rasa nyeri di tubuhnya yang babak belur dan dia memandang ke sekeliling mencari-cari istrinya. Hei-hei menghentikan tawanya. Istri Renu tidak pernah berada di sini, kenapa engkau mencari-carinya tapi, tapi tadi ia marah-marah dan memukul aku tanda seru tentu saja, karena engkau bersalah. Ia muncul dalam angan-anganmu untuk menghukumu dan menyadarkanmu, laki-laki itu kini memandang kepada hei-hei dengan bengong. Jadi, engkaukah tadi? Engkau menggunakan sihir. Orang muda, siapakah engkau sini? Pendekar dari mana dan siapa namamu? Dari perguruan mana dia mulai merasa kagum dan juga gentar. Aku hanya ingin menyadarkanmu dari kesalahanmu, to aku, kakak. Isterimu seorang wanita yang hebat, cantik manis, lincah jenaka dan mencintamu. Akan tetapi engkau akan merusaknya dengan cemburumu yang tidak ketulungan itu. Tentang diriku, namaku bukan hal penting bagimu. Bukankah engkau telah memberi nama Metsukeranjang kepadaku? Nah, julukan itu baik sekali, katakanlah aku Metsukeranjang, akan tetapi aku bukanlah JHW Acap. Aku tahu, istrimu itu amat baik dan amat sayang kepadamu. Kalau engkau melanjutkan sikapmu yang mempunyai cemburu yang berlebihan, sekali waktu mungkin saja ia akan berubah dan akan benar-benar memilih pria lain wajah itu menjadi pucat. Aih, aku telah bersalah, aku tidak mau kehilangan istriku, sama saja dengan kehilangan nyawaku, hem, kalau begitu, hilangkan atau kurangi cemburumu. Wanita memang ingin suaminya cemburu, karena bagi wanita, sikap cemburu suaminya itu membuktikan bahwa suaminya cinta kepadanya dan tidak ingin kehilangan dirinya. Akan tetapi, sikap cemburu itu jangan berlebihan karena ini menimbulkan anggapan bagi wanita bahwa suaminya tidak percaya kepadanya, dan hal itu berbahaya. Engkau harus memperlihatkan sikap melindungi, memiliki akan tetapi jangan mengekang dan membatasi. Engkau harus selalu memujinya, menyenangkan hatinya, bahkan memanjakannya akan tetapi jangan selalu menuruti keinginannya secara membuta sehingga engkau diperbudak olehnya. Engkau harus kelihatan kuat dan berkuasa, akan tetapi jangan meninggas. Dengan demikian, istrimu akan selalu memujamu. Wanita ingin dipuji, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Kalau engkau bersikap demikian, tentu engkau yang selalu dibayangkannya, pria cebol itu bengong, lalu garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Wah-wah-wah, orang muda, engkau benar-benar mencengangkan. Engkau bukan saja berkepandaian tinggi, liai ilmu silatmu, juga pandai ilmu sihir, akan tetapi juga ahli dalam soal wanita. Aku mengerti sekarang mengapa istriku kelihatan tertarik kepadamu, karena engkau pandai memuji dan menyenangkan hatinya. Engkau sungguh, berbahaya bagi wanita-wanita hei-hei tersenyum. Jangan khawatir, kawan. Aku memang suka memuji kecantikan wanita, akan tetapi dalam pujian itu tidak terkandung pamri ingin merayu dan menggoda, apalagi memilikinya. Aku selama hidupku belum pernah mengganggu wanita, apalagi yang sudah bersuami. Nah, kembalilah kepada istrimu, aku akan mengubur jenazah kakek yang bijaksana ini, aku akan membantumu, kata si cebol dan mereka lalu sibuk bekerja menggali lubang dan mengubur jenazah kakek yang hanya dikenal oleh hei-hei sebagai kakek tak bernama itu. Setelah selesai dan memberi penghormatan terakhir kepada makam kakek itu, si cebol meninggalkan hei-hei untuk kembali kepada istrinya dengan hati gembira karena telah memperoleh bekal ilmu dari hei-hei untuk membahagiakan istrinya. Hei-hei sendiri lalu meninggalkan puncak bukit itu, menuju ke Nanking. Tanpa disengaja, tanpa disangka, dia telah menerima tugas dari seorang kakek yang tidak dikenalnya, akan tetapi yang amat dihormatinya, yaitu untuk mengantar segulung surat dan menyerahkan kepada seorang di antara dua menteri terkenal, yaitu Menteri Yang Tinghao atau Menteri Canggu Cengono Wodewe, Kazetono Okim Keko, lembah ayam emas, merupakan sebuah lembah yang amat indah pemandangannya, subur tanahnya dan sejuk nyaman udaranya di pegunungan Hengcuonsan bagian timur. Lembah itu sendiri sunyi dan hanya ada sebuah pondok yang cukup besar di situ. Perkampungan penduduk yang tidak begitu besar berada di sana sini sekitar lembah, merupakan penduduk pegunungan yang bertani. Banyak buah-buahan dan bunga-bunga dihasilkan di tempat itu, oleh penduduk lalu dibawa turun ke kota dan dusun di bawah lembah dan itulah penghasilan penduduk pegunungan yang hidupnya bersahaja itu. Pondok besar yang berada di lembah itu menjadi tempat tinggal sepasang suami istri yang bagi para penduduk di sekitarnya dianggap sebagai dua orang pertapa yang budiman karena seringkali membantu para penduduk dengan pengobatan. Akan tetapi, biarpun bertahun-tahun kedua orang tokoh itu bersembunyi atau setidaknya mengasingkan diri dari dunia ramai, para tokoh Kang Ou mengenal mereka sebagai dua orang yang sakti. Yang pria bernama Siang Kuan Cikeng, berusia 47 tahun, sedangkan istrinya yang berusia 46 tahun bernama Toan Hui Chu. Siang Kuan Cikeng adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan dan berwibawa. Pakainya sederhana longgar, seperti pakaian pendeta, dan yang menarik adalah lengan kirinya yang buntung sebatas siku. Pria ini sejak kecil terbiasa dengan kehidupan yang keras, karena mendiang ayahnya adalah seorang datuk di dunia Kang Ou yang ditakuti, berjuluk si iblis buta dan disebut Siang Kuan Lojin. Biarpun engan kirinya buntung, namun Siang Kuan Cikeng memiliki kepandayan tinggi. Bukan saja dia telah mewarisi ilmu tongkat dari mendiang ayahnya yang buta, akan tetapi dia juga murid Chu Sian Loke dan telah mewarisi kitab ilmu yang sakti, yaitu Kuan Im Sien Kun dan Kuan Im Kiam Sot yang tangguh. Selain itu, bersama istrinya yang sama saktinya dia telah menciptakan sebuah ilmu silat di lembah itu, yang mereka beri nama Kim Kesin Kun, silat sakti ayam emas. Istrinya juga seorang wanita sakti. Ayah dan ibu dari Teo An Hui Chu lebih terkenal lagi karena mereka adalah suami istri datuk besar dunia sesat yang berjuluk Raja Iblis dan Ratu Iblis. Teo An Hui Chu mewarisi ilmu-ilmu yang aneh dari mendiang ayah ibunya, juga bersama suaminya ia mewarisi ilmu Kuan Im Sien Kun. Ia seorang wanita yang dalam usia 46 tahun masih nampak cantik dan anggun seperti wanita bangsawan, walaupun latihan ilmu sesat orang tuanya membuat wajahnya agak kepucatan. Mereka mempunyai seorang anak saja, bernama Siang Kuan Bilian yang kini sudah berusia 23 tahun. Juga baru-baru ini mereka menerima seorang murid bernama Tan Hock Senin, seorang bekas perwira di kota Raja yang sebelumnya telah memiliki kepandayan cukup tangguh. Tan Hock Seng ini ternyata kemudian bernama Teng Gun, seorang perwira yang melakukan penyelewengan, putera kandung mendiang penjahat Sabul Besar Ang Hang Chu. Suami istri itu sama sekali tidak tahu akan hal itu, bahkan mereka mengijankan putri mereka untuk menemani Su Hengnya itu ke kota Raja. Dan kini, beberapa bulan kemudian, putri mereka itu pulang, bukan bersama Tan Hock Seng, melainkan bersama Pek Han Siong murid mereka yang pertama dan ditemani pula oleh Pek Hang, ketua Pek Simpang atau ayah Pek Han Siong, dan Pek Ibu, kakek dari Pek Han Siong. Tentu saja, suami istri penghuni lembah ayam emas itu menjadi girang dan juga heran melihat putrinya pulang bersama murid pertama mereka, ditemani ayah dan kakek murid itu. Mereka menyambut dengan gembira dan setelah diperkenalkan kepada ayah dan kakek murid mereka, suami istri itu mempersilahkan mereka semua memasuki ruangan dalam dan mereka duduk dalam suasana akrab dan gembira. Toan Hui Chu yang diam-diam merasa girang sekali melihat betapa putrinya nampak demikian akrab dengan muridnya, dan ia dapat melihat kasih sayang dalam sinar mati mereka kalau saling pandang, segera berkata dengan lantang. Ayah, kepulanganmu sekali ini sungguh membuat kami menjadi bingung dan kaget, biarpun juga amat bergembira, Bilian. Sebelum engkau ceritakan hal-hal lain, jawab dulu pertanyaanku. Di mana Suheng Butan Ho Seng gadis itu memandang kepada ibunya, menoleh kepada Han Siong yang juga Suhengnya, memandang lagi kepada ibunya dan ayahnya, dan tersenyum. Gadis ini memang manis sekali. Tubuhnya ramping dan padat, rambutnya panjang hitam dan saat itu rambutnya dikucir panjang sampai ke pinggul. Matanya tajam, hidungnya mancung kecil dan mulutnya merah tasah. Bentuk wajahnya bulat telur dan semua kecantikan itu bertambah manis dengan adanya tahilalat di dagunya. Gadis ini bukan saja mewarisi ilmu-ilmu dari ayah ibunya, akan tetapi ketika remaja, ia pernah menjadi murid mendiam Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei, dua di antara empat setan, datuk-datuk yang amat lihai dari golongan sesat, ibu dan ayah. Ketika kami berangkat, aku pun percaya sepenuhnya kepada orang yang mengaku bernama Tan Ho Seng dan berhasil menjadi Suhengku, bahkan mempelajari ilmu-ilmu dari ayah dan ibu. Akan tetapi ternyata kita telah kebobolan ibu kebobolan? Apa maksudmu tanya ibunya dengan heran? Dia tidak bernama Tan Ho Seng, melainkan Teng Gun dan dia adalah seorang jahat, perwira yang menyeleweng dan menjadi buruan pemerintah. Dia bahkan kemudian diketahui sebagai putra penjahat besar anghang cuah suami istri yang sakti itu terkejut bukan main mendengar keterangan putri mereka itu. Mereka telah menerima seorang jahat menjadi murid. Akan tetapi jangan khawatir, si jahat Teng Gun itu bersama ayahnya dan sekutunya telah dapat ditumpas dan diwancurkan. Teng Gun yang kita kenal sebagai T. An Ho Seng itu pun telah tewas. Aku bertemu dengan T. An Ho Seng dan para pendekar lainnya, bekerjasama dan menumpas para penjahat itu, suami istri itu mengangguk-angguk dan merasa lega. Biarpun mereka telah kebobolan dan mengambil murid seorang penjahat, akan tetapi penjahat itu telah tewas. Mereka memandang kepada murid mereka, Pak Han Siong dan Siang Kuan Chi Kang bertanya Dan bagaimana pula sekarang Lilian dapat pulang bersama engkau, Han Siong? Dan ditemani pula oleh ayahmu dan kakakmu yang terhormat ini Pemuda itu mengangkat muka memandang kepada suhunya dengan warna muka berubah agak kemerahan Pemuda ini memkih kulit muka yang putih, maka kini nampak sekali perubahan warna itu Alisnya yang tebal agak berkerut, matanya yang agak sipit itu ditundukan Dia seorang pemuda yang gagah perkasa yang memiliki kepandayan tinggi Bahkan juga memiliki kekuatan sihir dan tak pernah merasa gentar menghadapi apapun Namun kini, menghadapi pertanyaan suhunya itu, dia merasa bingung dan malu Dia memandang kepada ayahnya dan kakaknya, seperti minta bantuan dari mereka Suhu dan Subo, seperti diceritakan Sumoi tadi, kami bertemu ketika bersama para pendekar kami Menghadapi Ang Hang Chu dan dua orang anaknya yang jahat Kemudian, Sumoi dan Teo Chu, murid, pergi ke Konggoan, menghadap ayah Teo Chu dan Dan sekarang ayah dan kakek Teo Chu ikut ke sini untuk menghadap Suhu dan Subo dan untuk, untuk bicara Han Sung tidak dapat melanjutkan, hanya memandang kepada ayahnya dan kakeknya dengan sikap tidak berdaya dan menyerah Siang Koan Chi Kang dan istrinya tentu saja sudah dapat menduga apa maksud kunjungan keluarga murid mereka itu Dan melihat kecanggungan murid mereka, mereka hanya tersenyum saja Melihat keadaan putranya, Pek Kong Ketua Pek Simpang lalu bangkit dan memberi hormat kepada Siang Koan Chi Kang dan Toan Hui Chu Sebelumnya harap Jui, Anda berdua, suka memaafkan kami kalau kami dianggap lancang Akan tetapi atas desakan putra kami dan juga nona siang keandilian, maka kami terpaksa memberanikan diri untuk datang menghadap Jiwi Terus terang saja, kedatangan kami ini untuk memenuhi permintaan putra kami, yaitu untuk mengajukan tinangan atas diri nona siang keandilian Mendengar ucapan yang penuh sopan santun itu, dan sikap Pek Kong yang nampak sungkan, suami istri itu saling pandang lalu mereka berdua tertawa dengan gembira Hahaha, sungguh lucu dan aneh terdengarnya, saudara Pek, kata Siang Koan Chi Kang Sebelum saudara datang hari ini, kami yang lebih dulu bertindak lancang Ketahuilah bahwa telah lama sekali kami berdua menjodohkan murid kami dan putri kami ini Dan sekarang saudara datang untuk mengajukan pinangan, tentu saja kami setuju sepenuhnya mereka semua bergembira dan tidak seperti gadis-gadis lain Bilian tidak menjadi malu-malu walaupun kedua pipinya berubah kemerahan Ia tidak lari ke dalam dan ia bahkan melayani ketika orang tuanya menjamu tamu-tamu itu dengan hidangan yang dibuatnya sendiri bersama ibunya Atas persetujuan kedua pihak, maka pernikahan antara Han Sung dan Bilian dilangsungkan dua bulan kemudian, di lembah itu Perayaannya sederhana saja, dihadiri keluarga Pek yang terdiri dari belasan orang dan tamu yang diundang hanyalah penduduk dusun-dusun di sekitar pegunungan Heng Tuan San Perayaan itu sungguh sederhana namun cukup meriah dan mengembirakan, dirayakan pada malam hari Sebagai tuan rumah, Siang Kuan Cikeng dan Tuan Huicu menerima para tamu dengan gembira dan mempersilahkan para tamu untuk mengambil tempat duduk Ketika pesta dimulai dan para tamu memberi selamat kepada sepasang mempelai sehingga suasana menjadi meriah gembira Dan Siang Kuan Cikeng bersama istrinya yang mengira bahwa tentu sudah tidak ada tamu baru datang sudah duduk di dekat sepasang mempelai Munculah dua orang berpakaian pertapa yang tentu saja membuat semua orang merasa heran Juga Siang Kuan Cikeng dan Tuan Huicu heran melihat datangnya dua orang tamu aneh itu, akan tetapi mereka cepat menuju ke depan untuk menyambut Mereka adalah dua orang yang berjubah kuning, pakaian yang biasa dipakai para hwasyu Usia mereka 60 tahun lebih Seorang di antara mereka bertubuh gendut dan kepalanya gundul, akan tetapi yang amat menyolok adalah warna kulitnya, yaitu hitam kehijauan Bukan hanya warna kulit muka, melainkan juga kulit tangan dan leher, juga mungkin warna kulit seluruh tubuhnya Matanya mencorong dan mulutnya selalu tersenyum sinis Kakek kedua juga berpakaian jubah kuning, akan tetapi kepalanya tidak gundul, melainkan berambut putih yang tipis dan rambut itu digelung ke atas seperti kebiasaan seorang pertapa atau tosu Orang kedua ini bertubuh tinggi kurus dan mukanya selalu muram dan mulutnya cemberut Siang ke Ancikeng dan istrinya menyambut dengan sikap hormat, mengangkat tangan di depan dada dan siang ke Ancikeng berkata dengan lembut Kami merasa terhormat sekali menerima kunjungan Jiwi Suhu, guru berdua Dapatkah kami mengetahui nama yang mulia Jiwi dua orang kakek itu tidak membalas penghormatan cuan dan nyonya rumah, suatu hal yang sungguh membuat mereka yang melihat menjadi penasaran Biasanya, para pendek tak amatlah sopan dan halus budi, akan tetapi kenapa dua orang ini demikian tidak sopan Bahkan kini yang gendut perutnya itu menyeringai dan bertanya, apakah engkau yang bernama siang ke Ancikeng suaranya terdengar parau dan besar, seperti gerengan binatang buas Sementara itu, yang kurus tinggi hanya memandang saja dengan mulut cemberut Melihat sikap dua orang tamu itu tentu saja siang ke Ancikeng dan terutama sekali tolan Hoi Chu merasa tak senang Akan tetapi, mengingat bahwa mereka adalah cuan rumah yang sedang merayakan pernikahan putri mereka dan harus bersikap ramah terhadap semua tamu Siang ke Ancikeng menahan perasaan hatinya dan dia pun mengangguk Terima kasih